Tuan Brett dan Baget bagian 2 Bukankah aku dengar dia ada di tempat Tuan Brett? Aku dengar dia lulus dari bakery sekolah di Paris. Potato chip hair shop adalah tempat cukur terbaik di bakery town. Astaga, pantas kau mendapatkan kemampuanmu dari Paris. Hmm, berapa yang harus kubayar? Ini bonnya. Ya ampun, 2.000 dolar. Keterlaluan bagaimana bisa semahal ini? Ya, ya. Kau sudah melihat daftar harganya sebelum kau masuk. Tapi, tapi harganya 10 kali lebih mahal dari minggu lalu. Hah, jangan menata rambut di sini kalau kau tidak punya uang. Ampun, aku harus bagaimana? Tidak ada tempat cukur lain di kota roti. Aku tidak peduli. Jepat kau bayar sekarang. Hah, dia menaikkan harga begitu tinggi setelah Brett Barbershop tutup. Terima kasih kembali. Sudah cukup. Berapa piring lagi yang akan kau pecahkan? Apa kau mau membuat restoranku bangkrut? Pergi dari sini. Aku dipecat lagi. Aku merindukan Tuan Brett. Aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh Tuan Brett dan Joko saat ini. Kira-kira mereka sedang melakukan apa? Senang bertemu denganmu. Selamat datang di dataran impian dan harapan Bekri Land. Selamat datang. Silahkan menikmati. Joko! Joko! Selamat datang. Bukan, Will. Lama tidak bertemu. Jadi kau bekerja di taman bermain ya? Aku rasa begitu. Jadi bagaimana kabarmu? Aku? Aku bekerja di restoran Meksiko dan aku bersaja dipecat. Kalau kau bagaimana? Bagaimana rasanya bekerja di sini? Selamat datang, anak-anak. Semoga kalian bersenap-senap di sini. Aku harus berdiri di bawah terik matahari seharian penuh. Kakiku sakit, kuliku semakin gelap, dan tanganku rasanya seperti mau patah. Dan anak-anak suka sekali bercanda. Tuh, ibu. Tuh, ibu. Tuh, ibu. Tuh, ibu. Sudah, ditahan saja. Potong rambut kan mahal. Kenapa tidak mengerti? Aku hanya ingin rambutku bersih dan cantik. Joko, apa kau tahu apa yang telah terjadi? Kudengar potato chip hair shop telah menaikkan harganya 10 kali lipat. Karena mereka tidak punya sayur, mereka bisa menaikkan harganya berapapun yang mereka mau. Itu benar-benar keterlaluan. Ada saja Tuan Brad di sini. Aku harus segera mencari Tuan Brad, apapun caranya. Ya, ku dengar. Ada yang melihat dia di tempat sampah. Tempat sampah? Bukankah di sana pengemis-pemis tinggal? Red bread mememis, red payah. Seharusnya kalian tidak melakukan itu. Dari mana sausul itu? Orang itu menakutkan sekali. Orang-orang melihatnya menakutkan seperti dia. Tuan Brad. Tuan Brad, kenapa aku jadi pengemis, Tuan? Potong chip sudah menaikkan harga terlalu tinggi di tempat cukur, sehingga banyak yang tidak bisa memotong rambut. Tuan Brad, kau harus kembali dan membuka tokonya untuk mengamalkan semua orang di Bakary Town. Brite yang kau kenal sudah tidak ada lagi. Bukankah kau tukang cukur yang sukses sebelumnya? Semua itu adalah masa lalu, Kong. Bagiku, semua terjadi begitu lama. Aku benar-benar putus asa mencari kamar mandi sehingga aku peduk toko. Toko itu adalah tempat tukang cukur eksentrik, meskipun aku kotor dan miskin. Tukang cukur itu berusaha sebaik mungkin untuk mengubah penampilanku. Dia mengubahku menjadi roti yang baru. Sudah berapa lama mereka di sini? Dan mereka hanya pesan satu minuman. Apa yang harus kita lakukan untuk kemencetuan, Brad? Aku tidak tahu. Kelihatannya dia tidak mau kembali lagi. Permisi, kau bekerja di Brad Barber Shop, kan? Kau, kau adalah... Tuan Brad! Tuan Brad, aku perkenalkan kau dengan seseorang hari ini. Kenapa kalian selalu mengganggu ku? Aku tidak akan berubah pikiran apapun yang kalian katakan. Tuan Brad, apa kau ingat aku? Kau? Ini adalah istriku dan anakku. Aku banyak cerita tentang dirimu. Ayah, dia pahlawanmu. Ya? Ini adalah tukang cukur luar biasa yang selalu aku bicarakan. Walaupun mahkota yang kau buat telah terjatuh, aku merasa tersentuh atas kerja kerasmu. Dan itu memotivasiku untuk menjalani hidup. Tuan Brad, mungkin kau tidak tahu, tapi kau sudah merubah hidup banyak orang. Tuan Brad, adakah kami akan masuk sekolah dasar? Aku juga mau dipotong rambutku di Brad Barber Shop. Terima kasih. Aku mendapatkan kegiatan yang akan terbaik dalam hidupnya. Ini berkat ku, Tuan Brad. Karena dirimu, aku menjadi orang paling populer di penjara. Kau mohon, tolong rakut juga ya. Hei, aku istri. Alhamdulillah. Berkat Tuan Brad, akhirnya aku menikah. Misalkah kau melakukan riasan pengantinku? Penduduk Bakeryton membutuhkanmu, Tuan Brad. Ini adalah gunting yang selalu kau pakai, Tuan. Itu Brad si pengis. Pengis-pengis, pengis-pengis, dan kocok. Wah, apa kau lihat itu? Itu menakjub, kan? Sepertinya gunting ini jadi tumpur. Itu artinya, waktunya untuk berlatih lagi, Coko. Ayo kita berbicara. Waaaah! Untuk menggunakan kuting dengan cara yang paling lembut, tangan harus dilatih. Masukkan tangan ke dalam panci gula tidak lebih kurang dari seribu kali. Cacacacacacaca! Dari kalian, mendapatkan indera sentuhan yang akan membantu kalian menemukan satu butir gelap. Dan juga tukang cukur terbaik membutuhkan daya pandang yang luar biasa. Arakan pandangan kalian ke depan! Aku tidak bisa lakukan ini. Dan sebagai tukang cukur kau harus punya kekuatan dengan otot. 101, 102, 103. Tuan Ben, kau baik-baik saja. Untuk membuat otot jadi lebih kuat, pelatihan intens adalah keharusan. 103, 104, 105, 1000. 1,006, 2,000, 3,000. Terbaik putuan Ben. Luar biasa. Bukankah itu? Ya! Ya!